selamat menikmati apa saja yang akan kita pelajari hari ini yang pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kedua menghargai perbedaan yang ketiga dinamika gerak tari yang keempat penjumlahan dan pengurangan dan yang terakhir permainan kicang dan rusak pertumbuhan dan perkembangan manusia pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia pertumbuhan manusia pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sejak lahir pertumbuhan manusia bertambah besar hingga dewasa setelah dewasa pertumbuhan manusia akan terhenti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang pertama yaitu makanan yang kedua kebiasaan berolahraga dan yang terakhir adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia makanan yang menyehatkan dan bergizi itu mengandung yang pertama ada karbohidrat karbohidrat biasanya terdapat dalam apa? dalam nasi, jagung, saku, dan singkong yang kedua yaitu protein anak-anak tahu tidak protein itu biasa terdapat dalam makanan apa? ya protein itu terdapat dalam ayam, telur, ikan, daging, dan susu sementara protein nabati itu terdapat dalam tempe dan tahu yang ketiga yaitu vitamin vitamin itu biasa terdapat dalam sayur dan buah faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah kebiasaan berolahraga olahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat tubuh yang sehat tidak mudah sakit dengan tubuh sehat kita dapat tumbuh dengan baik berikut adalah contoh-contoh olahraga yang pertama ada bersepeda yang kedua ada sepak bola yang ketiga lompat tali yang keempat berlari yang kelima tarik tambang dan yang terakhir ada berenang selanjutnya kita akan belajar mengenai menghargai perbedaan sikap saling menghargai perbedaan antar sesama termasuk pengamalan sila kedua pancasila anak-anak masih ingat tidak simbol sila kedua pancasila itu apa? ya simbol sila kedua pancasila itu adalah rantai bunyinya bagaimana? ingat tidak? ya bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab lambang rantai ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan saling menghormati dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik contoh-contoh perbedaan yang pertama perbedaan cara berdoa di setiap agama di Indonesia ini ada enam agama dan keenam-enamnya itu cara berdoanya berbeda semua bisa dilihat pada gambar ada berdoa dengan cara agama Islam dengan cara agama Kristen agama Katolik agama Hindu agama Buddha dan yang terakhir agama Konghuju perbedaan yang kedua contohnya yaitu perbedaan makanan kesukaan tentunya anak-anak memiliki perbedaan makanan kesukaan ada yang suka makan nasi goreng ada yang suka makan ayam goreng ada yang suka makan sate dan juga lain sebagainya kita itu tidak boleh memaksakan kehendak harus sama misalnya ada anak yang suka makan ayam goreng teman-temannya juga harus suka makan ayam goreng itu tidak boleh karena kita harus saling menghargai perbedaannya selanjutnya yaitu dinamika gerak tari perbedaan juga terdapat pada gerak tari ada dua jenis gerakan dalam menari yaitu gerak kuat dan gerak lemah gerak kuat itu yang seperti apa? gerak kuat itu contohnya gerakan mendorong meja ketika anak-anak mendorong meja anak-anak tentunya membutuhkan kekuatan membutuhkan tenaga sementara contoh gerak lemah yaitu gerak memegang kapas siapa yang pernah memegang kapas? bagaimana rasanya ketika memegang kapas? ringan bukan? jadi ketika memegang kapas itu adalah contoh gerak lemah sementara ketika anak-anak berusaha mendorong meja itu adalah contoh gerakan kuat gerakan lemah dan gerakan kuat pada saat menari ketika menari anak-anak juga menggunakan gerakan menggunakan atau melakukan gerakan kuat dan gerakan lemah contohnya ini gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri angkat tangan dengan kuat seperti mengangkat beban gerakan yang kedua adalah menurunkan tangan secara perlahan kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari dengan menirukan air hujan yang turun gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan hingga membentuk huruf O gerakan yang keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan dan gerakan yang terakhir yaitu mengajungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda selanjutnya adalah tepuk tangan tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan lemah menjadi kuat misalnya tepuk tangan dengan 2 jari dengan 4 jari dengan 6 jari 8 jari dan selanjutnya dengan 10 jari sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan apakah anak-anak masih ingat penjumlahan bilangan ribuan di kelas 3 kita belajarnya tentang ribuan kalau kelas 2 kemarin kan tentang ratusan penjumlahan bilangan ribuan itu ada dua teknik yang pertama yaitu tanpa menyimpan yang kedua dengan menyimpan begitu juga dengan pengurangan pengurangan bilangan ribuan juga ada dua teknik yaitu yang pertama tanpa meminjam dan yang kedua dengan meminjam kita belajar dulu yang pertama tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan misalnya bukuru punya angka 2653 ditambah 3302 hasilnya berapa? mari kita hitung yang pertama kita buat ditulis bersusun ya ingat enggak anak-anak penjumlahan itu menghitungnya dari arah sebelah mana depan apa belakang? ya, dari belakang yang pertama kita jumlahkan itu 3 ditambah 2 hasilnya berapa? 5 5 ditambah 0 5 6 ditambah 3 ada berapa? 9 2 ditambah 3 ada? 5 jadi 2.653 ditambah 3.302 itu ada 5.955 mudah bukan anak-anak? ya, yang selanjutnya kita akan belajar penjumlahan teknik menyimpan misalnya bukuru punya soal 1.200 ditambah 2.900 kita tulis secara bersusun kembali kita hitung dari belakang ingat kalau menghitung penjumlahan itu dari belakang 0 ditambah 0 hasilnya 0 0 ditambah 0 hasilnya 0 2 ditambah 9 hasilnya berapa? ya, hasilnya 11 yang kita tulis angka satuannya bilangan satuannya dulu 1 terus satunya ditulis di mana? ditulis di atas bilangan ribuan kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4 jadi 1.200 ditambah 2.900 ada 4.100 mudah bukan anak-anak? selanjutnya kita belajar pengurangan pengurangan tanpa teknik meminjam bukuru punya soal 5.478 dikurangi 1.254 kita tulis secara bersusun kembali pengurangan juga sama anak-anak menghitungnya dari belakang 8 dikurangi 4 berapa? 4 7 dikurangi 5 4 dikurangi 2 2 5 dikurangi 1 4 iya jadi 5.478 dikurangi 1.254 ada 4.224 selanjutnya yaitu pengurangan dengan teknik meminjam jika bukuru punya soal 4.249 dikurangi 1.926 ada berapa? ditulis bersusun lagi menghitungnya sama dari belakang 9 dikurangi 6 3 4 dikurangi 2 2 2 dikurangi 9 bisa tidak? tidak jadi kita pinjam jadi kita pinjam depannya kita pinjam angka dari 4 pinjam 1 angka jadi 12 12 4 nya dipinjam 1 masih 3 12 dikurangi 9 berapa? 3 3 dikurangi 1 2 jadi 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya 2.323 udah ya anak-anak? selanjutnya kita akan belajar permainan kijang dan rusak anak-anak dapat bermain permainan kijang dan rusak di rumah bisa dilakukan dengan teman-temannya di rumah bisa juga dilakukan dengan keluarganya di rumah cara bermainnya seperti apa? yuk kita pelajari yang pertama anak-anak berdiri dalam dua baris saling berhadapan buatlah dua garis di depan baris tersebut ambil jarak agar tidak berdekatan selanjutnya darat pertama diberi nama rusak dan darat lainnya diberi nama kijang apabila guru atau ketua kelompok memanggil kijang maka darat kijang melompat ke depan sedangkan darat rusak berjalan ke belakang apabila guru atau ketua kelompok memanggil rusak maka darat rusak melompat ke depan sedangkan darat kijang berjalan ke belakang begitu seterusnya kelompok yang benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya anak-anak bisa mencobanya di rumah selamat mencoba dan selamat belajar terima kasih atas waktunya sekian dari bunurul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba